Seperti janji saya tadi, saya akan coba khusus untuk membahas tentang program dari aplikasi yang satu ini Dan mudah-mudahan saya nanti bisa ngerti ya, kalau toh pun gak ngerti ya mudah-mudahan ngeh gitu bro ya Yuk kita tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi rekankan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan anda, teman-teman anda, para pencinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Music, 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 Music Aplikasi yang Joss Gandos ya Menurut saya sih Joss Gandos, karena saat ini walaupun saya belum sampai 24 jam tadinya ya Itu sudah terbayar bro, sudah dibayar bonusnya ya Terus mengenai yang selanjutnya, ya mudah-mudahan Joss Gandos terus dan menguntungkan semuanya pengguna aplikasi Music ini bro ya Ini kalau saya lihat di, apa itu, di webnya, ini memang Joss bro ya Jadi rekan-rekan bisa langsung klik di webnya Music ini, ada kan di Twitternya ini, anda klik aja disini bro Nah disini, disini bisa anda baca-baca disini, nah ini apa yang bisa kita pelajari, What News Kita lihat disini, disini learn more Ini kita jadikan versi bahasa Indonesia aja, ini ya, belajar lagi, ya klik belajar lagi, karena memang harus belajar ya Mudah-mudahan bisa jadi bahasa Indonesia ya, music, 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 music Ini ya, music program, kita lihat di programnya music ini Nah ini bro, kita pelajari bro ini bro Karena sudah menjadi bahasa Indonesia ya Music, X3, dan X6, dan banyak lagi Registrasi level awal di setiap program dihargai 4,5 core Mantap, registrasi di setiap hari dihargai ini ya Level-level ini harus dibeli secara bersamaan, tidak mungkin membeli platform untuk satu program saja Secara mandiri, hasilnya totalnya biaya masuk ke dalam metrik berjumlah 12,6 core Namun, semua level berikutnya dapat diperoleh satu persatu dan harus dibeli dalam urutan menarik Itu tadi ya, X3 metrik itu bro ya Oke, 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 oke Mulai dari yang paling murah hingga yang paling mahal harus dibeli bro Ini ya, 4,5 core, 4,5 core, music, X3, music, X6 Cara kerja music, X3 Di music, X3, semua mitra di tingkat program Anda adalah individu yang Anda undang secara pribadi Ini ya, X3 ya Ketika mitra Anda mendaftar di program menggunakan tautan rujukan Anda Mereka menempati posisi di bawah Anda Oke bro ya Pembagian Nadia di music, X3 Ini bro Orang yang diundang pertama ditempatkan tepat di bawah Anda Anda menerima 100% pembayaran mereka langsung ke dompet pribadi Anda Orang yang diundang kedua ditempatkan di urutan kedua di bawah Anda Urutan kedua bro ya Oke bro ya Jadi ngomong gampangnya ini saya Ini orang yang saya undang Kalau ada orang lagi ya Di sini bro Nah, makanya saya bilang secara teori ini kecipratan ya bro ya Saya sempat bilang tadi ya Ini ya Kedua di bawah Anda Anda juga menerima 100% pembayaran ini langsung ke dompet pribadi Anda Mitra ketiga berada di urutan ketiga di bawah Anda Anda menerima 100% pendapatan mereka sebagai investasi kembali Makanya kok saya tadi tiba-tiba Mabudun itu sudah dapat belah-belah itu bro ya Karena saya mereferensikan 5 orang ya 5 orang hitungan saya gitu ya Terus ini ya Dengan mengintegrasikan media SIG Dengan pembelian level X3 baru New SIG X3 meningkatkan Meningkatkan insentif partisipasi Memastikan bahwa setiap pengguna memiliki lebih banyak cara Untuk mendapatkan manfaat dari platform ini bro Ini ya You Wallet Reopen Ya, pembukaan ini ya Loh ini ya Slot 1, slot 2, slot 3 Wah, ini harus belajar ini Wow, ya Oke ya, saya lihat ya ini ya Cara kerja New SIG X6 ini sekarang ya Dalam program New SIG X6 Anda dapat mengundang mitra pribadi Dan juga mendapatkan keuntungan dari limpahan Limpahan Oh, ada limpah nih yang disebut ya Kalau saya punya X6 ya Baik dari atas maupun dari bawah Wow, dari atas maupun dari bawah Ini tambah bingung saya ini ya Ini harus Yang ahli-ahli silahkan komen ya di sini ya Ini ahli network marketing kelihatannya Rekan-rekan yang bisa kayak gini ya Saya nggak ahli nih Pembakiannya dia di New SIG X6 1, 2, di baris pertama Lebih dari 1 atau lebih dari 2 ini artinya Di baris pertama Partner yang menempati 2 posisi tepat di bawah Anda Berpindah ke baris kedua Di bawah partner yang peringkatnya lebih tinggi Wow, kalau misalnya kita ini punya peringkat Partner yang lebih tinggi Maka dia tertarik di situ, bro Waduh, maksudnya peyek ya Pembayaran 100% dilakukan ke dompetnya Wow ya 3, 4, 5 Mengikuti prinsip yang sama Penghasilan Anda bukan berasal dari ini Pertama, melainkan dari Ini, lini kedua Wow Dengan 100% dari masing-masing 4 orang Dari jumlah tersebut 3 pembayaran langsung Ditransfer ke dompet Anda 6, pembayaran terakhir menutup level Dan memicu investasi ulang Membeli kembali posisi yang sama Untuk Anda pembayaran 100% Kemudian ditransfer ke mitra Anda Yang berpingkat lebih tinggi Wow Jadi saya harus transfer lagi nih, bro ya Kayak gitu, bro ya Untuk mendapatkan bonus-bonus tambahan lagi Gitu apa gimana ya Silahkan Yang paham Comment Please Ya Oke ya Ini kan kita memang dalam rangka belajar nih Ya, nggak ada Ya Youtuber itu juga belajar, bro Jadi kalau rekan-rekan menganggap Oh ini sama Ini enggak Semua sama-sama belajar ya Saya bukan youtuber yang Soan wow Saya bisa dulu Nggak Saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan semuanya Nggak harus jadi yang pertama Ini kita sama pengguna aplikasi Harus berbagi informasi Saling sharing Mana yang lebih tahu duluan Atau mana yang lebih mengerti duluan Ya itu yang kita ambil kesimpulan, bro ya Ini kan karena bisa jadi multi tafsir ya Apapun bisa jadi multi tafsir Oke rekan-rekan Senior-senior Kumpul-kumpul di sini, bro Kumpul di sini, bro Saya lanjutkan Dengan mengintegrasikan hadiah SIG Kedalam pembalian level X6 Baru setelah sistem hadiah diaktifkan Music X6 menawarkan labisan insentif tambahan Sehingga lebih menguntungkan bagi pengguna Untuk berpartisipasi dan maju melalui level platform Ini bro, gambarnya 6 ini bro Jiloro telu papat limon 6 Wah, bingung pora Bingung You wallet Your upland Reopen Yang buka baru Kayak itu, bro Bingung saya ini Benar Saya gak pernah lihat gambar kayak gini Yang umum kan biasanya gini Ya gini Ya gini Biasanya kayak gitu kan Nah gini Nah kayak gini ya Atau Biasanya kan kalau saya lihat gambar kan ada yang gini Terus gini ya Loh gini ya Ya apa ini Gak ngerti ya guys Pokoknya gini Nah ini saya baru lihat gambar yang kayak gini bro Wah ya tambah ngelut Tambah pusyang Tapi gak apa-apa Dijalanin aja Kalau saya gak jalanin Saya Ya disclaimer ya Ya saya gak ngerti-ngerti bro Ya kayak gitu ya Saya jalanin Kalau saya belajar nanti Step by step Sama dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya Saya kan gak langsung mudeng juga itu ya Saya lihat Oh yang saya tahu ini saya bahas Yang saya tahu ini saya bahas Saya bisanya gitu bro Saya ngerti-ngertinya A ya Saya sampaikan A ya Saya gak berani ngomong Z Karena saya gak ngerti Ya Saya bisanya B Besoknya saya sampaikan B ya Bertahap kayak gitu bro ya Ibarat menaiki anak tangga itu Ya tahapannya mulai 1, 2, 3, 4, 5 Nah khusus ini Asli 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 Baru belajar ini Ya ini ya Meningkatkan Mengacu pada proses pembukaan Atau pembelian Platform pada tingkat yang lebih tinggi Dan lebih mahal Peningkatan ini hanya terjadi 1 kali Yaitu pada saat Anda Pertama kali mengakses level tersebut Pembayaran untuk peningkatan Diarahkan ke mitra hulu Anda Jadi kalau saya nambah Berarti nambah ke mitra atas saya ya Dengan asumsi Mereka juga memiliki platform Pada tingkat tersebut Ya kalau mereka juga setingkat itu Kalau gak setingkat itu Gak dapat bro ya Pendapatan yang dihasilkan Dari setiap level cukup Untuk menutupi investasi kembali Di level yang sama Dan pembelian level berikutnya Keputusan untuk membeli level berikut Anda di tangan Ada di tangan Anda Level ini secara otomatis Di investasi kembali Namun jika Anda belum membuka Platform berikutnya Maka Mulai siklus kedua Dan seterusnya Setelah investasi ulang Pembayaran apapun yang Jatuh tempo Platform ini akan Dialihkan ke mitra hulu Anda Nah gitu bro Kalau kita sudah untung Gak bisa diem-dieman Ya tambah lagi Untuk nambah lagi kayak gitu ya Sepemahaman saya gitu bro ya Terus ini ya Tautan menunjukkan kemungkinan Anda Mengubah posisi mitra Anda No Ketika Anda membeli level yang diperlukan Selama investasi ulang berikutnya Mitra referral Anda Akan ditempatkan di bawah Anda Penempatan di bawah Anda ini Akan terjadi pada setiap investasi ulang Wow Overload Overtaking Dan Gembali Nah ini istilahnya ya Anda memiliki kesempatan untuk Mengungguli mitra superior Anda Dengan memperoleh level yang Belum mereka capai Nah ini bro yang saya katakan tadi Di video ini sama video sebelumnya Kita ini bisa Melampaui yang kita ajak Kayak gitu ya Gak ada istilah disini Yang ikut duluan Pasti jago Anda bro Yang ikut duluan Mesti menang Enggak bro disini ya Popoknya yang pintar ngetrik Pintar taktik Mempelajari marketing plannya ini Wah mantap bro Jika Anda melakukannya Anda akan sejajar Disejajarkan dengan mitra Atasan Terdekat mereka yang memiliki level tersebut Dan pendapatan apapun yang dihasilkan Akan diarahkan kepada mereka Tautan rujukan memainkan peran penting ya Dalam menjaga struktur jaringan Anda Ini memastikan bahwa Setiap orang kembali Ke posisi yang ditentukan Ini berarti bahwa Ketika upline Anda Atau orang di atas Anda Dalam jaringan Membeli level yang diperlukan Dan Anda kemudian Berinvestasi kembali Anda sekali lagi Akan ditempatkan di bawah mereka Nah Kalau dia sudah membeli lagi bro ya Levelnya Maka saya akan kembali lagi di bawahnya bro Oke bro ya Proses ini membantu Menjaga integritas Jaringan Anda memastikan bahwa Mitra yang Anda undang secara pribadi Tetap selaras dengan Anda Tanpa pantas waktu Mantap bro ya ini ya Menurut saya sih mantap Itu tadi yang bikin mantap itu Selanjutnya dulu ya Yang bikin mantap itu Tidak selamanya Upline atau yang pengundang kita Ada di atas kita terus Gitu bro ya Kan ada ini setelah Enak daftar sekali Sudah ini gak bisa daftar sekali Kalau kita main triknya Kayak gitu aja bro Kalau sudah merasa untung ya Tinggal bermain disitu bro Ini gambarnya ya Kumpulan hadiahnya Reward pool Ini di user update Protokol Wah gak ngerti ya Anda bisa lihat sendiri bro ini bro Oke saya lanjutkan ya Kumpulan hadiah didanai Melalui berbagai cara Dalam music Yang meliputi satu Biaya pendaftaran pengguna Ketika pengguna baru Mendaftar di music Presentase tertentu Dari biaya tersebut Dibebankan Dan diarahkan Ke pool hadiah Nah sebagian itunya bro ya Terus ini ya Dua Peningkatan pengguna Saat pengguna membeli level Baru di X3 Atau X6 Biaya tertentu Juga dikenakan Dan ditambahkan Kekumpulan hadiah Lanjut Dengan akumulasi dana ini Bersama dengan Dana protokol Modal dialihkan Ke protokol divai tertentu Dan jalur lain Seperti validator Hasil yang dihasilkan Kemudian diarahkan Kembali ke pool hadiah Untuk memberi Penghargaan kepada pengguna Seiring waktu Periode Cooldown Diterapkan Antara distribusi Ke pengguna Untuk memastikan Imbalan yang adil Dan konsisten Oh ini bro Kenapa kok Sekarang itu Jadi dua hari sekali Ya ini bro Sudah disampaikan Memang ya Ya kalau kita Nggak baca ini bro Memang bingung ya Lihat promo-promonya Itu apa ya Bisa menjadi Oh ini kok berganti-ganti Sebenarnya disini Sudah disampaikan bro ya Jadi bisa berubah juga Itu nanti bro ya Oke seperti ini ya rekan-rekan Nah ini gambarnya Ada di aplikasinya Ini ya Oke saya lanjutkan Setelah menerima biaya Dari kumpulan hadiah Anda dapat memeriksa Halaman statistik Anda Untuk melihat jumlah Yang diterima Dan ini juga mencerminkan Saldo yang Anda Peroleh ya Makanya saya dapat Saldo tuh ya Cuma per pagi ini bro Saya lihat Referral saya 10 Sudah ya Tapi disitu saldonya Masih tetap Berarti mungkin itu tadi bro Peningkatan-peningkatan Itu perlu bro Bagaimana pengguna Mengklaim biaya Dari kumpulan hadiah Biaya didistribusikan Kepada pengguna Berdasarkan metrik kinerja Tertentu Yang meliputi Jumlah-jumlah mitra Jumlah level Yang diaktifkan Pada program X3 dan X6 Nah ini bro ya Terus Metrik Kinerja ini Berkontribusi terhadap Beberapa banyak pengguna Dapat mengklaim Dari kumpulan hadiah Dengan periode Jedah waktu tertentu Di antara klaim Terus ini ya Misalnya pertimbangan Skenario Dimana pengguna Memiliki 500 referensi Dan telah Membuka 12 level Di program X3 dan X6 Skor pengguna Akan dihitung Sebagai berikut Wow mantap ya Nanti saya tunjukkan itu Wah lumayan mahal Semua bro ya Kontribusi dari 500 referal 500 poin Kontribusi dari 12 level aktif Di X3 Jumlah angka Dari 1 hingga 12 sama dengan 78 poin Kontribusi dari 12 level aktif Di X6 Jumlah angka Dari 1 hingga 12 sama dengan 78 poin Skor totalnya adalah Jumlah 500 poin Dari referensi Ditambah 78 poin Dari X3 Ditambah 78 poin Dari X6 Yang sama dengan 656 poin Jumlahnya pengguna Dihitung Berdasarkan skor total ini Dan Kor Pur Skor Poin Yang diberikan Sebesar 0,0005 Oleh karena itu Hadiah pengguna adalah 0,328 Inti Atau kor Sini ya FAQ kumpulan hadiah Bagaimana cara saya memperoleh penghasilan Jika saya tidak tahu Cara merujuk orang lain Ini bro Main solo ya Karena Klaim dari kumpulan hadiah Didasarkan pada Metrik Indonesia tertentu Sebagai anggota baru Anda akan memperoleh penghasilan Dari level 1 Yang diaktifkan di program X3 Dan X6 Program-program ini Memberikan insentif Dan semakin banyak Energi Yang Anda investasikan Semakin banyak potensi Yang dapat Anda Klaim dari Reward Pool Ya Mantap ini ya Jadi tinggal Ngeaktifkan gitu bro ya Oke Nomor 2 Bagaimana kumpulan hadiah Membantu SHDW Presentase Dari kumpulan hadiah Dialokasikan Untuk Pembelian kembali Dan menyediakan Likuiditas LP Untuk SHDW Sehingga Peningkatan Stabilitas Jangka panjang SHDW Saya bacanya SHDW ya Itu bro ya Tokenomik Ini bro Ini ya Ini yang biasanya Regankan ahli kripto Mesti tanya Ini ya Jumlah pasokan Ini 55 juta Token SIG Didistribusikan ini ya Satu Tim dan penasehat 15% Diberikan selama 24 bulan Dengan Tebing 6 bulan Terus 2 Ekosistem dan Kemintraan 5% Untuk memberi insentif Pada proyek lain Agar Berkolaborasi Dan berintegrasi Dengan music Nomor 3 Likuiditas dan Pertukaran 10% Untuk menyediakan Likuiditas pada Bursa yang Terdesignalisasi Dan terpusat Nomor 4 Komunitas dan Pemasaraan Ini 15% Untuk Keterlibatan komunitas AirDrop Nah ini ya Dan Kegiatan promosi Nomor 5 Cadangan 10% Untuk menangani Keadaan atau Peluang yang Tidak terduga Nomor 6 Kumpulan Hadiah 45% Untuk hadiah Di music X3 dan Music X6 Serta Pertanian Hasil Wah Mantap Walaupun Rangerti Harus dibaca Dulu semuanya Nanti Satu persatu Setelah praktik Biasanya Agak paham Agak Lanjut ya Catatan Distribusi Dapat berubah Berdasarkan Kondisi Pasar Menyelang Release token Kegunaan Kegunaan Tata kelola Pemegang token Dapat Mengusulkan Dan memberikan Suara Pada Perubahan Platform Hadiah Pengguna Mendapatkan token Di music X3 dan music X6 Terus Staking Mempertaruhkan token Untuk Mendapatkan Hadiah Tambahan Pembayaran Menggunakan Sik Untuk Pendaftaran Dan Pembelian Level Di DeFi Metric Baru Pemungutan Suara Tata kelola Dengan Anda dapat Memilih Parameter Berikut Ecosystem Music Satu Parameter Penghitungan Skor Ambang Skor Minimum Minimum Skor Blablabla Ambang Batas Ini Mempengaruhi Kelayakan Pengguna Untuk Mengklaim Hadiah Inti Per Poin Skor Ini Atau Bahasa Inggrisnya Menentukan Beberapa Banyak Imbalan Yang Didapat Pengguna Per Poin Skor Memberikan Suara Pada Parameter Ini Dapat Menyesuaikan Distribusi Hadiah Nomor Tiga Presentase Cadangan Menentukan Porsi Kumpulan Hadiah Yang Dicadangkan Dan Tidak Dapat Diklaim Pemungutan Suara Tata Kelola Dapat Menyesuaikan Hal Ini Untuk Menyeimbangkan Antara Manfaat Langsung Dan Ber Kelanjutan Jangka Panjang Hadiah Minimum Menetapkan Batas Minimum Untuk Hadiah Minimum Yang Dapat Diklaim Dapat Menjadi Hal Yang Sangat Penting Dalam Memastikan Bahwa Hadiah Tersebut Bermakna Bawa Bagi Pengguna Dengan Skor Yang Lebih Rendah Periode Cooldown Ini Adalah Periode Yang Harus Dilalui Sebelum Pengguna Dapat Mengklaim Hadiah Lagi Pemberian Suara Untuk Menyesuaikan Periode Ini Dapat Menyeimbangkan Antara Memberi Insentif Dan Partisipasi Aktif Dan Mencegah Penyalahkunaan Peningkatan Atau Perubahan Fungsi Kontrak Pemukutan Suara Dapat Diadakan Untuk Memperkenalkan Fungsi Fungsi Baru Atau Memodifikasi Fungsi Fungsi Yang Sudah Ada Menyesuaikan Kontrak Dengan Kebutuhan Atau Peluang Yang Harus Berkembang Ini Aliran Pendapatan Untuk Berlanjutan Kumpulan Hadiah Sebagai Kecil Dari Kumpulan Hadiah Dikunakan Untuk Pembelian Kembali SIG Atau Lebih Banyak Penyediaan Likwiditas Yang Memberikan Sekali Likwiditas Panjang Dari Token SIG Mantap Ini Mengklaim Hadiah SIG Sebelumnya Sebelum New SIG Token Reward Diaktifkan Hadiah Token Akan Bersedia Bagi Pengguna Yang Telah Terdaftar Dan Membeli Level Di Platform Ini Dapat Diklaim Di Halaman Token Setelah Sistem Hadiah Token Diaktifkan Akan Ada Hadiah Token Untuk Pembelian Level Baru Hadiah Untuk Level Yang Dibeli Sebelumnya Juga Dapat Diklaim Di Halaman Token Nah Ini Bro Yang Saya Sebut Tadi Kalau Saya Bahas Di Awal Itu Tidak Cukup Waktunya Sehingga Ini Saya Bahas Khususus Nah Ini Mau Enggak Mau Kita Coba Ini Disini Ada X3 Kalau Ini Awalnya Kita Daftar Ini Sepengetahuan Saya Bro Jadi Kita Daftar Ini Otomatis Ini L1 X3 Ini Sama X6 X3 Kombi X6 Gak Gak Aduk Bahasa Indonesia Ini Otomatis Bro Setelah Itu Bro Ini Gak Bisa Otomatis Kita Harus Milih Bro Kita Harus Milih Kita Mau Aktifkan Yang Mana Dulu Tapi Ini Kelihatannya Harus Berurut Contoh Ini Di X3 Kalau Kita Beli L3 Langsung Bisa Pandai L3 Oh Gak Bisa Kan Sekarang Kita Coba Beli L2 Langsung Aja To the point Nah Bisa Bro Nah Bisa Kan Karena Bisa Langsung Aja Saya Konfirmasi Biar Gak Tau Lama Bro Karena Saya Uji Coba Lagi Gampang Gitu Saya Kan Sudah Dapat Berapa Tadi 20 Berapa Core Nah Itu Bro Kita Maksimalkan Aja Disini Nah Disini Kita Coba Lihat Di Di Wallet Saya Berkurang Atau Gimana Nah Ini Sudah Berkurang Bro Sudah Berkurang Sudah Menjadi 12 Core Yang Awalnya Tadi 24 Core Sekian Oke Bro Kita Kembali Lagi Nah Ini Kalau kita Coba Coba Kita Klik 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 Gak Bisa Bro Oke Bro Itu Saya Coba Tidak Apa Bro Itu Kan Kemarin Saya Modanya 13 Sudah Ya Hampir Kembali Lagi Sekarang Karena Yang Satunya Sudah Saya Coba 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 Belikan Apakah Kayak Gitu Atau Gimana Kita Lihat Nanti Kelihatannya Salah Atau Gimana Kita Lihat Nanti Cuman Sepengetahuan Saya Sepengetahuan Saya Kita Memang Nantinya Juga Kita Beli Beberapa Level Level Ini Pengaruhi Di Penghasilan Kita Juga Bro Makanya Ini Saya Sebut Aplikasi Ini Tidak Bisa Untuk Sehari Bisa Ngerti Jadi Kita Harus Karena Ini Ada Aplikasi Yang Mungkin Menurut Rekan Mirip Sebelumnya Yang Pakai Core Itu Mesti Banyak Yang Tidak Cuannya Jangan Daftar Bro Biarkan Akun Saya Jadi Keninci Percobaan Sekali Lagi Disclaimer Lakukan Research Secara Mandiri Anda Harus Dior Jangan Ikutan Siapapun Termasuk Di Saya Kalau Merekan Ikut Mau Ikut Pasti Untuk 12,6 Itu Hilang Bro Hilang Karena Itu Pada Saat Daftar Itu Dikondisikan Sama Pihak Music Seperti Yang Saya Bajakan Tadi Di Web Sudah Jelas Mudah Sempatkan Membaca Di Web Secara Pelan Kalau Saya Secara Global Sebelum Daftar Jadi Sebelum Memutuskan Biar Paham Terakhir Yang Sudah Daftar Duluan Dan Yang Sudah Lebih Ngerti Duluan Mungkin Bisa Jadi Anda Belum Selah Baca Web Silahkan Komen Di Sini Bro Untuk Jadi Pencerahan Buat Saya Pribadi Terutama Dan Semua Rekankan Yang Berkunjung Di Dev Channel Mudah Mudah Memang Sikat Ini Bermanfaat Buat Semuanya Mohon Maaf Kalau Salah Salah Kata Dari Saya Yang Paling Mencotet Ini Salam Sehat Dan Sukses Selalu Salam Cuan